Halo pemirsa JVR TV dari Sabang sampai Barokke dari Miang, Singapura Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik anoda baterai litium di Kendal, Jawa Tengah. Dengan diresmikannya, pabrik litium ini akan menjadikan Indonesia sebagai produsen anoda terbesar di dunia. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kendal, Jawa Tengah. Pembangunan pabrik ini merupakan bagian dari misi pemerintah menjadi pemain global baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik. Presiden mengungkapkan nilai investasi pabrik tahap pertama ini sudah terrealisasi sebesar 478 juta USD dengan kapasitas produksi bahan anoda baterai 80 ribu ton per tahun. Sementara sebagian bahan baku di pabrik ini seperti grafit natural diimpor dari Afrika. Namun untuk grafit buatan dipasok dari kilang PT Pertamina di Riau. BTR telah merampungkan pabrik tahap pertama di kawasan ekonomi khusus Kendal dalam waktu 10 bulan dan saat ini menjadi pabrik anoda terbesar di dunia. Setelah tahap 1 dan 2 selesai, Indonesia diperkirakan juga akan menjadi produsen bahan anoda baterai litium ion terbesar kedua di dunia dengan total produksi 160 ribu ton. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi percobaan pembangunan pabrik yang dimulai sejak 10 bulan lalu sejak penandatanganan kontrak di Beijing, China. Dengan diresmikannya, pabrik ini akan menjadikan Indonesia sebagai produsen anoda terbesar di dunia. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi pembangunan pabrik ini sehingga rencana besar untuk membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi dan kuat betul-betul satu bersatu akan terrealisasi. Pemirsa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk tim khusus guna mencari bandar impor ilegal. Kemendak mengungkap importer adalah warga negara asing yang mengambil barang dari luar negeri, lalu dijual melalui perdagangan digital dan berakhir menuju distributor besar di pusat-pusat perbelanjaan. Maraknya barang impor ilegal yang berhasil masuk ke Indonesia diketahui telah dikenalikan oleh bandar yang merupakan warga negara asing. Melalui konversi pers di Cikarang, Jawa Barat pada selasa 6 Agustus, menurut Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan menegaskan, akan membentuk tim senyap guna menangkap bandar WNA yang masih beroperasi di mal dan pusat grosir tanah air, termasuk Pasar Tanah Abang dan Mangga II di Jakarta. Fenomena bandar WNA berhasil terungkap berdasarkan temuan yang dilakukan oleh satuan tugas yang telah diberlakukan oleh Tata Niaga Impor beserta Kementerian Perdagangan yang berada di kawasan pantai Indah Kapu. Kemendak mengungkapkan importer barang ilegal tersebut merupakan warga negara asing yang mengambil barang dari luar negeri, lalu dijual melalui perdagangan digital dan berakhir menuju distributor besar di pusat-pusat perbelanjaan. Zulkifli menyebutkan produk impor tersebut antara lain seperti karpet, handuk, tekstil, alas kaki, barang elektronik, germen, hingga aksesori. Hal ini menjadi kekhawatiran karena menurutnya maraknya produk impor ilegal ini mengancam produk dalam negeri, sehingga Kementerian Perdagangan saat ini melakukan riset mendalam guna mengetahui cara masuk pendistribusian hingga sampai ke proses penjualan. Tantor Pengawasan dan Klien Bejo Kecikarang telah mengamankan sebanyak 695 produk jadi, ada karpet, handuk, dan lain-lain. 332 tekstil, milon, polyester, sintetik, lidat, dan lain-lain. 371 alas kaki, 6.578 piece elektronik, laptop, handphone, mesin fotokopi, dan lain-lain. 5.800 6 piece garment, berbagai jenis pakaian jadi dan aksesori. Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa. Kebijakan satu peta dinilai berhasil menyelesaikan tumpang tindih lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional menyebut, kebijakan satu peta dapat menuntaskan 20 juta hektare tumpang tindih lahan. Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta berupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Kebijakan satu peta tertuang dalam Peraturan Presiden No. 23 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Pada tingkat ketelitian peta skala 1 banding 50 ribu. Dengan begitu, setiap tataran dan aturan pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan, kebijakan ini dapat mengintegrasikan data lintas kementerian, seperti Kementerian ATR BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia juga mengklaim kebijakan satu peta berhasil menutaskan tumpang tindih lahan. Lebih dari itu, KSP mampu mengatasi permasalahan tanah, derestribusi tanah, sertifikat elektronik, hingga kegiatan reforma agraria lainnya. Dengan data yang terintegrasi di satu peta ini, penerbitan sertifikat jauh lebih mudah, karena ukuran lahan yang ada di peta lintas kementerian sama. Memang saat ini dari hasil integrasi tadi, itu kelihatan tuh. Nah yang urgent dari Kementerian Kemenko tuh kelihatannya tumpang tindih antara ATR BPN dengan kehutanan gitu ya. Nah itu udah ada penurunan berapa? 20 juta hektare. 20 juta hektaran lah. Terus kemudian kita ada pilot project juga di, mana Pak? Kota Waringin. Kota Waringin. Pasuruan, sehingga kita bisa lihat tuh penurunannya. Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sadia Gauno menyatakan saat ini perempuan mendominasi sektor pariwisata dengan jumlah 54,22 persen. Jumlah ini menunjukkan bahwa perempuan mampu membuat perubahan positif dalam pariwisata skala lokal maupun global. Sektor pariwisata Indonesia saat ini bergerak menuju pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai proyek inovatif berbasis komunitas hingga inisiatif ramah lingkungan, yang mana perempuan di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk sektor pariwisata yang mendorong pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mayoritas pekerja di sektor pariwisata adalah perempuan, yakni sebesar 54,22 persen, sedangkan pekerja pria yakni 45,78 persen. Dengan jumlah tersebut, perempuan telah menunjukkan kemampuan dalam membuat perubahan positif di sektor pariwisata, baik dalam skala lokal maupun global. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sadia Gauno mengatakan, untuk lebih mendorong pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata, Kemenparekraf berkomitmen akan menggelar sejumlah pendidikan, pelatihan hingga sertifikasi. Sangat positif dan 54 persen pekerja di sektor pariwisata adalah kaum perempuan karena peran strategis perempuan dalam sektor pariwisata ini harus ditopang oleh pelatihan-pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan. Kami akan berkomitmen agar sektor pariwisata kita SDM-nya lebih kuat yang ditopang oleh perempuan hebat, perempuan kuat. Pemirsa sejumlah informasi akan kami hadirkan. Usai juda pariwisata berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.